Pak Wahyu, satu tambahan lagi. Sekarang ini sebelum kita memulai dialog atau diskusi di hari Jumat ini Pak ya, beredar santer gambar-gambar yang menjadi viral di salah satu media sosial. Ini infonya dari akun milik keluarga Brigadir J. Kita di situ dilihatkan wajah Brigadir J. Di situ tidak hanya luka tembak, tetapi benar seperti yang dibincangkan di luar selama ini ada banyak luka sehatan, ada jahitan juga kalau tidak salah di hidung itu Pak Wahyu. Nah itu bagaimana pendapat kompulna soal itu Pak Wahyu? Justru itu yang menjadi salah satu perhatian kami. Karena itu kami nanti akan meminta juga pelibatan dari dokter forensik. Karena untuk memastikan, itu kan kami bukan ahlinya. Maka harus ahlinya nanti. Ahlinya tentu saja dari dokter forensik untuk melihat kalau itu peluru bagaimana bekasnya, kalau itu tata kalah penyiksaan bagaimana. Kami dari kompulna tentu akan mengawasi dan kami sudah meminta lewat Pak Benny Mawoto untuk nanti dilibatkan juga expert-expert yang memang di bidangnya. Jadi kalau bicara soal tadi dibagikan ada kota, ada luka, yaitu ahlinya forensik kedokteran, biarlah nanti proyek kedokteran bagaimana. Nah kita akan kawasi tabab itu termasuk kita mencatat bagaimana perkembangannya. Itu yang kami akan lakukan itu. Termasuk misalnya luka lebam itu kan ada di mata, kalau tidak sebelah kanan, kalau tidak salah itu ya. Kalau saya pribadi, karena bukan ahlinya kan tentu dari versi saya. Tapi kalau seorang ahli kedokteran forensik, tentu dia bisa memastikan ini lebamnya karena apa, ini karena kenapa, itu yang... Apa karena pukulan atau karena jatuh setelah tembakan begitu, bisa saja kayak gitu-gitu Pak ya? Bukan ahli dia pasti ngomongnya sesuai versi saya, tapi kalau ahli kedokteran, forensik kedokteran, pasti karena dia memang secara akademik punya tanggung jawab itu, tentu akan beda caranya ini menilai dan caranya menyimpulkan.